yo what's up selamat siang teman-teman semua gimana kabarnya mudah-mudahan pada baik-baik dan sehat-sehat aja semuanya ya bertemu lagi sama gue YOLO Raider 18 di YouTube channel gue dan hari ini gue mau membahas sebuah motor yaitu Yamaha X-Plex Connected 2023 nah kita mulai pembahasannya dari adakah yang berubah dari mesin X-Max yang baru dan X-Max yang lama jawabannya tidak ada teman-teman jadi X-Max yang baru ini sama pelek semuanya mesinnya sama kayak X-Max yang model lama entah ada dirubah apa enggak aku juga kurang tahu tapi sepencarian gua sih dari gua lihat-lihat baca-baca cari tahu enggak ada yang berubah teman-teman jadi sama persis nah tapi lucunya adalah X-Max yang baru ini terasa lebih kencang teman-teman dan terasa lebih ringan tenaganya daripada X-Max yang lama jadi gue berasa tenaga motor ini lebih kenceng 0 ke 100 nya atau ke 120 itu terasa lebih mudah daripada pakai X-Max yang lama dan kalau kalian bisa nonton di YouTube channel salah satu reviewer motor X-Max ini yang baru ini udah diadu drag race sama Honda Forza sama-sama kelas 250cc tapi dari dulu jaman gua pakai X-Max yang lama Honda Forza itu selalu dikenal lebih kencang daripada X-Max dalam kondisi standar ya Forza itu jauh lebih kencang gitu nah cuman kemarin pas dites sama reviewer motor itu Honda Forza kalah teman-teman dari X-Max yang baru ini nah berarti makin menguatkan perasaan gue ya tentang X-Max connected ini lebih kencang daripada X-Max yang model lama lalu kalau kita bicara soal handlingnya teman-teman handling dari X-Max connected ini luar biasa ringan sangat nurut ketimbang dari X-Max yang model lama jadi di bawah kanan kiri untuk menghindari jalanan-jalanan jelek atau apapun itu nyalip-nyalip itu jauh lebih enak teman-teman nah contohnya seperti ini sangat lincah teman-teman tuh ini gua effortless banget ya untuk melakuinnya kenapa bisa terasa lebih ringan gua rasa ini berpengaruh pada desain dari X-Max yang baru ini karena hampir keseluruhan dari body X-Max yang baru ini berubah teman-teman dari depan dari samping dari buntut belakang dari tameng depannya itu semua berubah dan mungkin ya gua curiga ini gua lupa ngecek tapi gua rasa bobot dari X-Max yang baru ini sepertinya lebih enteng daripada X-Max yang lama jadi mungkin itu mempengaruhi dari handlingnya yang jadi lebih ringan dan motornya jadi terasa lebih bertenaga lalu yang berikutnya kita berbicara soal shockbreaker bawaan standar dari X-Max banyak yang bilang eh model yang sebelumnya keras atau suka ngebuang dan segala macemnya kalau menurut gua untuk X-Max yang baru ini secara dia mempunyai shockbreaker yang sama depan belakang kayak model yang sebelumnya kalau menurut gua sih sebenernya kalau pendapat gua kalau lu cuman buat pakai harian kerja gitu ya atau cuman buat ya harian lah bukan buat yang touring sampai ketemu segala macem medan atau bukan pakai untuk yang gimana lah ya kalau untuk pakai sehari-hari sebenernya shockbreaker dari Yama X-Max ini sudah cukup banget nggak perlu ganti-ganti sebenernya ya bagi gua udah cukup empuk kok bagian depannya enak bagian belakangnya juga cukup enak walaupun ya nggak bisa dong lu bandingin sama yang aftermarket kayak merek-merek ISS lah, OHLIN segala macem nggak bisa gitu ya tapi kalau lu bandingin sama motor-motor lain ya ini udah jauh lebih enak lah men ya iyalah secara harga motornya mahal ya dan ini 250cc berat motornya juga lebih berat daripada motor-motor yang lain ya lebih berkelas lah pasti otomatis shock yang dikasih itu pasti lebih enak temen-temen jadi untuk memodifikasi atau mengupgrade bagian shockbreaker dari X-Max ini bagi gua nanti dulu deh lihat dulu ke depannya kalau gua ya gua mau enjoy dulu pakai yang standartan begini sampai mungkin udah terasa kurang enak dikarenakan umur barulah mungkin gua kepikiran untuk ganti shocknya so far sih gua masih enjoy aja nah lalu yang selanjutnya temen-temen yang kita perlu bahas dan itu adalah salah satu bagian yang paling penting dari seekor motor adalah di sisi pengereman di sisi pengereman X-Max ini juga sama persis kayak X-Max yang sebelumnya dari tidak ada bagian-bagian yang aduh tuh contohnya gini barusan anjir langsung dipraktikin gitu kalian lihat nggak barusan pengeremannya itu luar biasa pakem temen-temen X-Max ini memiliki kemampuan untuk pengereman yang yang lebih baik daripada X-Max yang lama nah lucunya tadi gua udah bilang dari sisi pengereman itu tidak ada yang dirubah dari X-Max yang lama dan yang baru ya temen-temen ya tapi kenapa sih sisi pengeremannya itu terasa berubah dan lebih pakem nah jadi gua juga udah teritahu dan baca-baca dan nonton juga dan gua bisa pastikan yaitu yang dirubah dari sisi pengereman X-Max itu cuman di handle-nya temen-temen tau nggak jadi cuman handle rem ini doang nih tuas rem ini nih kalian bisa lihat tangan gua nggak kanan-kiri itu tuasnya dirubah bentuknya dan dibikin lebih panjang keluar daripada X-Max yang sebelumnya itu doang temen-temen dan itu sangat merubah dari feel braking ya feel pengeremannya itu berubah banget dan terasa lebih effortless kita buat ngerem jadi otomatis motor terasa lebih pakem pengeremannya gitu loh jadi kan ya seperti itu loh ya kalau kita bicara soal pengereman lu pada ganti kayak Brembo, Galespeed lah dan lain-lain merek-merek lainnya itu apa sih yang lu ngerti kebanyakan orang mah nggak ngerti ya tentang yang lu ganti itu apa sih yang diganti part-part apa sih dalamnya yang berubah segala macem dari yang standard sama yang Brembo lah atau Galespeed tapi kan yang kita ngerti sebagai rider itu cuman gimana caranya gua mencet rem tanpa perjuangan atau pengorbanan yang besar tapi motornya ngeremnya udah luar biasa banyak bener nggak? cuman itu doang yang kita ngerti jadi inilah yang dilakukan di X-Max Connected 2023 ini model terbaru yamaha melakukan perubahan di handle remnya ini dibikin agak lebih panjang dan bentuknya berubah membuat kita jadi lebih mudah untuk memencet remnya gitu loh jadi otomatis motornya terasa lebih pakem keren kan? dan memang gua udah buktikan dibanding X-Max gue yang sebelumnya dan dengan kondisi waktu itu masih standart ya ini lebih pakem temen-temen jadi untuk kita pengen melaju lebih cepat pengen ngebut lah pengen ngebut lebih kenceng gitu ya itu lebih berani ya karena remnya lebih pakem tapi... itu gua kasih tau perbedaannya doang tapi ini bentar lagi gua juga mau ganti sih dari sisi pengeremannya karena bagi gua ya gua lebih suka feel brake nya itu lebih dahsyat lagi daripada standart ini walaupun ini udah lebih baik daripada X-Max yang sebelumnya ya gua pengen ganti Brembo lagi mungkin jadi gua pengen kayak cuman nyowel-nyowel handle rem tapi motornya tuh udah nge-rem gitu loh tapi untuk secara keseluruhan dari pengereman X-Max yang baru ini kata gua gak perlu lu cepet-cepet ganti lah ini aja udah oke kok kalo X-Max yang sebelumnya memang di rem agak keras dan agak glossor ya udah di rem tapi dia masih kayak mau melaju aja gitu nah inilah temen-temen cahaya lampu dari X-Max jika di malam hari ini cahayanya jika kita berada di depan dari motornya berbentuk X keren ya terang dan jika gua berada di motor seperti ini ini depan gak ada lampu sama sekali ya jadi bener-bener ini semua lampu dari X-Max nah gua jalan sedikit biar kalian bisa lihat nah begini temen-temen bagaimana menurut kalian terang gak kalau menurut gua oke sih maksud gua terang tapi apa ya maksudnya terangnya itu tuh tidak seperti motor-motor pada umumnya ya iyalah ya ini kan 250 cc dan full LED lampunya ya nah tapi sepertinya bagi gua jika kita di jalanan yang normal lampu ini tidak terlalu terang-terang banget temen-temen alias apa ya ya kurang dahsyat lah kalau menurut gua ya jadi gua kayaknya akan memutuskan untuk menambah lampu tembak di X-Max ini temen-temen gua akan pasang 2 lampu tembak atau 4 lampu tembak mungkin untuk bantu penerangan gua jika gua ketemu jalanan yang lebih gelap lagi gitu ya maksud gua ekspektasi gua atas motor ini sebenernya lampu ini tuh harusnya terang banget jangan kayak X-Max yang tahun sebelumnya atau model sebelumnya cuman yaudahlah ya kita tinggal tambahin lampu tembak udah cukup oke lah sebenernya udah cukup oke tapi bagi gua sih kurang beda-beda orang lah nah ini ya temen-temen yang gua bilang lampu dari lampu send dari X-Max Connected ini sangat terang lampu sendnya lampu hazardnya itu jadi satu jadi kalau gua lagi nyalain lampu hazard seperti ini temen-temen ini sangat-sangat terang dan sangat-sangat bagus sebenernya untuk bikin orang notice sama kita tapi sebenernya ini pun sekaligus menyelaukan mata orang yang seperti kalian bisa lihat di video pasti kalian lumayan silau ya yang lihatnya ya tapi ini better banget daripada model X-Max yang sebelumnya yang dia taruh lampunya di bawah situ ya kurang terang kalau bagi gua eh kurang terang kurang jelas kelihatan sama orang lah kalau lampu send yang di bawah ya jadi ini udah oke banget perubahannya nah gua kasih lihat sedikit jika gua berada di jalanan yang normal dengan pencahayaan lampu jalanan kita bisa lihat lampu X-Max apakah terlihat atau tidak nah kalian yang menilai sendiri lah ya ini gua berada di jalanan yang normal temen-temen dengan ada lampu jalanan yang berwarna putih juga nah menurut kalian gimana kelihatan gak lampu yang tadi di tempat gelap itu apakah kelihatan disini kalau menurut gua sih masih kurang ya kalau gua di tempat gelap otomatis tuh kayak terang banget lampunya tapi sebenernya kalau gua di jalanan yang normal seperti ini gua pengen sebenernya lampu X-Max tuh lebih terang lagi jadi lebih jelas terlihat jalanannya oke gitu ya temen-temen buat yang malam hari kita balik ke siang hari kita lanjut ke bagian konsumsi bahan bakar dari X-Max ini apakah lebih irit daripada X-Max yang lama atau tidak nah inilah yang lucu disini oke ini lihat ya kalau di speedometer gua lagi jalan sambil mencet speedometer untuk melihat statistik selama ini gua berkendara jadi kecepatan rata-rata motor yang gua pakai ini adalah cuma 26 km per jam temen-temen si bapak sentil ya eh bikin gua kaget aja oke kecepatan rata-rata 26 km per jam dan pemakaian konsumsi bensin gua itu kalau dirata-ratakan itu 28,6 km per liter temen-temen jadi 1 liter bensin gua itu bisa menempuh jarak 28,6 km nah gimana menurut kalian boros atau irit ini X-Max gua ini kondisinya masih brand new temen-temen kalian bisa lihat kalau kalian zoom mungkin di speedometer ini baru muncul tanda oil yaitu gua mesti ganti oli dan gua baru memakai motor ini di 1097 km jaraknya, jarak tempuh motor yang gua pakai dari awal baru gua beli jadi kalau menurut gua sih kayaknya ini lebih boros ya daripada X-Max gua yang lama ya pada X-Max gua yang lama itu tuh gua udah apa ya udah ganti kenal pot terus CVT nya juga udah lumayan banyak yang diganti ya tapi seinget gua X-Max gua yang lama itu average fuel nya itu pemakaian rata-rata bensinnya itu masih menyentuh 30 km ke atas temen-temen tapi kenapa yang ini hanya menyentuh 28,6 km per liter no, kelihatan kan? gua masih belum tahu sih jadi yang akan gua lakukan ke depannya adalah sebentar lagi gua harus sudah ganti oli jadi gua mau coba tes lagi gua mau lihat setelah gua ganti oli itu setelah gua ganti oli apakah motor gua akan menjadi lebih irit nanti ditunggu aja temen-temen gua bakal update terus sih soal X-Max ini nah tadi kita udah bahas soal powernya dari X-Max yang baru ini kita udah bahas soal handlingnya kita bahas soal shockbreaker kita bahas soal pengereman dan tadi soal konsumsi bahan bakar ya itu semua berdasarkan pendapat pribadi gua ya sepengalaman gua memakai X-Max yang model lama dan X-Max yang model baru ini jalannya udah 1000 sekarang nyentuh 1100 km jadi baru berani gua bikin review pribadi gua atas motor ini gitu dan kesimpulan gua kesimpulannya nanti terakhir habis ini cuma sekarang gua mau kasih tau dulu perubahan yang sangat terasa dari motor ini ada beberapa hal temen-temen yang gua suka so far sih gua belum ketemu hal yang gua gak suka dari X-Max yang baru ini gak tau nanti kedepannya ketemu atau enggak tapi so far yang gua temuin yang gua suka temen-temen contohnya windshield ini temen-temen windshield ini modelnya beda banget dari X-Max yang sebelumnya kalau X-Max yang sebelumnya itu modelnya kayaknya normal banget ya kayak monoton banget dan pengen cepet-cepet gua copot aja rasanya pengen gua ganti yang pendek tapi kalau X-Max yang baru ini model windshieldnya itu luar biasa gua suka temen-temen ini kayak motor adventure yang pernah dulu gua punya dan bentuk windshieldnya mirip-mirip seperti ini dan ini keren banget ya gua suka banget sih beberapa temen gua yang nyobain pake motor ini bilang katanya gara-gara windshieldnya dia merasa seperti kayak di helm dia itu lebih berisik angin gara-gara angin itu ketahan windshield lalu langsung nembak semua dari atas windshield ini ke gue gitu ke rider sorry jadi di dalam helm katanya luar biasa berisik katanya angin ya tapi kalau gua sejur gua gak merasa itu ya entah kenapa ya karena temen gua tinggi badannya lebih tinggi jadi dia otomatis lebih berdiri begini jadi lebih terasa angin nembak ke dia tapi kan windshield ini bisa diatur agak ke atas temen-temen dia ada dua settingan ya ntar aduh bahaya banget sih nah kayak gitu temen-temen jadi perubahannya dari windshield lalu stang dia yang dipanjangin 2 cm lebih panjang daripada yang sebelumnya ini terasa jauh lebih enak untuk belok dalam kemacetan atau seperti gua lagi lagi apa ya lagi riding dan handlingnya kanan kiri kanan kiri itu jauh lebih enak karena stangnya ini lalu yang berikutnya adalah di bawah dari tempat duduk asik di bawah dari pantat gua di bawah dari pantat gua temen-temen jadi yang terasa beda disini adalah joknya temen-temen joknya ini memiliki tinggi yang kurang lebih sama dari yang sebelumnya tidak ada yang berubah tingginya tapi tekstur atau kontur dari joknya ini yang dirubah temen-temen jadi kalo kalian udah nonton di video youtube gua sebelumnya kalo kalian belum nonton lihat di pojok kanan atas ya jadi waktu itu gua pas itu bener-bener baru ambil x-packs nya baru berapa lama langsung gua bikin kayak review produk gitu review motor gitu dari terutama dari bagian luar apa saja yang berubah jadi kalo kalian udah nonton di video gua sebelumnya itu gua ada nge-review joknya setelah gua buka ternyata dalam joknya itu konturnya itu berubah temen-temen dia kayak lebih membentuk angka 8 gitu jadi bagian sini kayak agak kecil lalu belakang agak gimana kayak ada pinggangnya lah nah ternyata yang membuat dia bisa ada kayak pinggang-pinggangnya begitu ya lewat pak membuat kayak ada pinggang-pinggang begitu itu dikarenakan jobnya yang di bagian sini temen-temen di bagian bawah selangkangan kita nih di bawah paha kalo kita lagi duduk itu yang dikecilin temen-temen sama dia size-nya itu dikecilin dibikin jadi lebih pipih jadi motor ini dengan gua duduk tinggi yang sama kayak X-Max yang lama tapi saat gua turunin kaki gua merasa motor ini lebih pendek daripada model yang lama loh pinter kan temen-temen jadi gua tidak perlu terlalu ngangkang jadi kalo gua sekarang kalian bisa lihat tuh gua tuh lumayan napak malah napak kalo gua turun satu kaki ya kalo gua turun dua kaki mungkin tidak terlalu napak nah kalo X-Max yang sebelumnya boro-boro napak temen-temen susah banget napaknya tinggi banget soalnya dia jadi kalo yang ini ini adalah perubahan yang gua suka banget dan lumayan pinter bagi gua buat Yamaha ya mungkin dia sering denger orang ngeluh X-Max itu ketinggian ya dan serem banget dipake kalo lagi kemacetan tapi kalo untuk yang ini kalian udah gak usah takut lagi temen-temen nah semua udah gua bahas sepertinya temen-temen dari X-Max Connected ini gua sengaja memilih hari ini untuk membuat videonya karena gua pengen pake nih motor sambil berangkat kerja dan kalo view nya itu kayak gedung-gedung lah perkotaan lah itu udah biasa ya udah umum lah nah kalo gua pake kerja jadi sekalian gua masuk ganggang seperti ini biar kalian bisa lihat X-Max ini bisa dipake dimana aja temen-temen jadi ini bukanlah motor yang lu harus pake di jalan gede apa gimana ini kita pake di ganggang yang kecil seperti ini aja ini motor tidak terlalu terasa besar kok asalkan lu biasa aja bawanya ya kalo lu baru pertama kali bawa X-Max terus lu bawa ke gang kecil ya pasti lu takut lah ya sama lah kalo orang tiba-tiba disuruh bawa mobil yang lebih gede padahal biasa dia pake mobil yang lebih kecil ya sama lah feelnya kayak gitu belum biasa aja jadi X-Max itu bisa dipake di segala medan temen-temen ini adalah motor yang enak banget untuk touring untuk harian dan untuk pacaran asik jadi gitu aja temen-temen gua rasa video gua mudah-mudahan membantu kalian kalo saran gue lu pengen pertimbangin beli X-Max atau engga yang baru ini kalo saran gua beli aja temen-temen ini motor sangat enak dan banyak fitur-fiturnya yang juga bagus di motor ini dan bukan sekedar dia cuma ganti body-body dan beberapa sisi-sisi kecil dari motornya tapi motor ini gua berasa seperti kayak bukan X-Max yang gua kenal asik ini motor kayak sesuatu motor yang baru temen-temen rasanya enak sekali motornya gitu ini padahal masih full standard motor gua belum dipapain tapi nanti gua akan upgrade di beberapa part nanti kita tunggu aja kelanjutannya jadi itu aja lah temen-temen video gua belilah X-Max kalo kalian mau ya kalo Forza ya itu kalo lu punya duit cukup boleh beli itu ya karena harganya jauh lebih mahal daripada X-Max padahal dapetnya sama-sama 250cc jadi gua rasa itu ya temen-temen nanti gua lanjut lagi di video gua selanjutnya gua mau cari gang yang lebih kecil lagi dan gua mau masuk lagi ke dalam hahaha jadi kita bertemu di dalam waktu dengan kondisi yang sehat semua ya temen-temen ya dan gua ga bosan-bosan untuk selalu bilang don't forget to keep you all lo temen-temen you only live once lo hidup cuman sekali jadi enjoy aja mah hidup lo puas-puasin happy-happy asal jangan ngerugin orang lain oke gua pamit dulu sekarang temen-temen see you next time ciao wow